Intro Assalamualaikum Hai selamat datang di channel aku Bunda Zahra Jazkiya Oke di video kali ini Aku mau food preparation ya teman-teman Jadi jumlah belanjaan aku tadi itu Sekitar 180 ribuan Dan aku gak hitung semuanya ya teman-teman Karena tadi langsung ditimbang-timbang gitu aja Sama si mbak tukang sayurnya itu Cuman aku masih ingat Tadi aku bawa uang 200 ribu Dan itu bersisa gitu ya teman-teman Jadi ini aja untuk belanjaan aku minggu ini Nah ini ada tempe juga ya Nah aku susun-susun dulu Nah ini aku mau cuci ayamnya dulu ya teman-teman Biar lebih ini aja Karena kan protein hewani ya Biar langsung ditaruh di kulkas Biar dia gak terlalu lama di ruangan terbuka Mohon maaf ya teman-teman Suara aku lagi bindeng Aku lagi flu teman-teman Jadi ya maklumin aja Kalau misalkan dhabing aku kali ini Sepertinya Gimana gitu Nah ini aku cuci ayamnya Aku bersihkan Terus aku buang bagian-bagian yang Menurut aku gak bakal kemakan di rumah ini Seperti bagian ekor Terus bagian Lehernya itu kan yang ada kayak selang-selang gitu ya teman-teman Apa namanya Ada kayak jalan makannya dia gitu Jalan makannya ayam gitu Nah itu udah aku buang Untuk di bagian Kulitnya juga Sebagian yang kotor Aku buang Nah ini tuh sayapnya cuma satu ya teman-teman Tadi Mbak yang Motong-motong ayamnya itu Mungkin salah dengar Aku bilang aku mau Ayamnya satu ekor Bukan satu kilo Dan ternyata Cuma ditimbangin satu kilo Tapi gak apa-apa ya teman-teman Ada hikmahnya juga Ya mungkin karena Kalau ayam di rumah ini tuh Sekarang agak lama habisnya Bisa sampai Tiga kali masak gitu ya Kalau untuk satu ekor biasanya Nah kalau untuk ikan Kalau aku sendiri tuh Lebih suka ikan teman-teman Anak-anak aku juga Tapi ayam memang wajib harus ada Nah ini untuk ayamnya Aku pakai bumbu racik Ikan goreng ya teman-teman Karena aku Ayamnya gak aku ungkep Kebetulan di rumah ini tuh Kalau untuk ayam Lebih sukanya yang langsung digoreng ya teman-teman Kalau yang untuk diungkep itu Kurang kayaknya di rumah ini Peminatnya Gak tau kenapa Katanya kalau ayamnya diungkep itu Merasa manis Ayamnya itu kurang terasa Gitu ya teman-teman Entahlah aku juga gak paham Nah ini ayamnya Satu kilo tadi Aku bagi dua tempat ya Seperti ini aja Untuk ayamnya Nah ini aku tadi beli bumbu racik Di warung dekat rumah ya teman-teman Nah ini untuk ikan patinnya Udah aku cuci Tapi proses pencucian Ikan patinnya Gak aku record ya Aku langsung bumbuin aja Untuk si ikan patinnya ini Nah ini ikan patinnya satu ekor Jadi kebetulan hari ini aku belanjanya ikan patin Ayam sama nila aja Kalau untuk protein hewani Tapi untuk tahu Aku masih punya sisa yang kemarin Makanya aku cuma beli tempe Nah ini lanjut aku taruh lagi Untuk ikan patinnya aku taruh jadi dua tempat Nah ini seperti yang kalian lihat Ikan patinnya ini nanti Bakalan aku goreng aja Sama seperti ayam Beda dengan ikan nila Aku pengennya dibakar Tapi dibakarnya juga mungkin pakai teflon aja ya teman-teman Malas ada asap-asap Kecuali kalau suami aku lagi libur kerja Dia lagi rajin Nah biasanya dia yang bakar-bakar pakai arang Nah ini untuk ikan nilanya aku cuma beli dua ekor Dan yang ukuran kecil Jadi satu tempat aja Nah ini protein hewani Atau ikan dan ayam Sudah aku taruh di wadah Nah ini lanjut Aku taruh bawang goreng Sama kentang Eh bawang goreng Aduh maaf salah Bawang merah gitu ya Sama kentang aku taruh di tempat perbawangan Nah ini sayurnya udah aku Siangin Udah aku bersihkan Tapi aku gak rekod Karena panjang banget ya teman-teman Takutnya kalian bosan Itu-itu aja video aku jadinya Nah ini untuk jagung Dan terong Dan teman-temannya Aku taruh di Pakai urep Urep gini ya Plastik urep gitu ya Namanya Susah nyebutin ya Nah ini aku taruh begini aja ya Pakai plastik ini Biar Tidak terlalu banyak makan tempat Dan Taraaa Udah jadi Seperti ini aja Ini langsung mau aku taruh ya teman-teman Nah itu sampahnya tadi Untuk sayur-sayurnya Ada juga sebagian yang aku taruh di plastik Yang mau aku masak hari ini dan besok Jadi tadi yang di plastik itu Daun singkong yang sudah ditumbuk Sama sayur pakis Atau yang biasa aku sebut sayur kelakai Nah itu mau aku taruh Mau aku masak cepat ya Kalau untuk daun singkong tumbuknya Masak hari ini Terus kelakainya Masak besok Jadi aku taruhnya di plastik aja Biar tidak terlalu makan tempat Maklum aja ya Karena kulkas aku kecil Belum ada rejeki untuk beli kulkas besar Jadi yang ngapain juga ya Besar-besar Paling juga Kulkas aku tuh penuh Pas lagi lebaran aja ya teman-teman Kalau untuk sekarang-sekarang ini Kalau untuk pemakaian tiap hari Itu muat-muat aja Untuk kulkasku Nah kemarin tuh aku lama ya Nggak putfrap kayak gini Waktu kulkas aku penuh sama daging kurban Nggak penuh-penuh amat sih sebenarnya ya teman-teman Cuman ya Gimana ya Lagi males aja gitu Nah ini untuk di bagian Kulkasnya sudah aku taruh Terus aku juga Nggak terlalu banyak rekod Di dalam kulkas ini So ya seperti ini aja lah ya Penampakan kulkas aku Ada sisa nugget kemarin Ada kentang goreng Ada apa itu Aku lupa namanya dumpling Atau apa gitu ya Oke teman-teman Sudah dulu Untuk videoku kali ini Terima kasih Untuk kalian sudah mau Dan setia Menonton video aku Ini aku bersihin dulu Bekas-bekas Aku Bersihin Ikan aku tadi Oke ini udah di Puhujung video ya Teman-teman Aku minta maaf Kalau misalkan Ada Kekurangan aku Dalam mengisi suara Dalam pembuatan video Kalau misalkan Kalian Kurang suka dengan video ini Di skip aja ya Teman-teman Biar gak ribet gitu ya Oke kalau gitu Udah dulu videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax